Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Brojo Musti. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah SWT dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di bawah langit suci Mekah, di sebuah tanah yang menjulang tinggi di utara Masjidil Haram, terletaklah pemakaman maklah, sebuah tempat yang menyimpan rahasia dan misteri yang tidak banyak orang tahu. Maklah, yang berarti tanah yang lebih tinggi, dalam bahasa Arab, bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir bagi mereka yang telah pergi, tetapi juga merupakan saksi bisu dari sejarah panjang yang melibatkan para tokoh penting dalam Islam. Di sini, bukan hanya keluarga Nabi Muhammad yang ditemukan, tetapi juga sejumlah ulama besar dari Nusantara yang mewariskan pengetahuan dan kebijaksanaan mereka hingga saat ini. Apa yang membuat maklah begitu istimewa? Mengapa tempat ini dipilih untuk menguburkan para ulama besar dari belahan dunia lain? Di balik setiap batu nisan dan makam yang berdiri kokoh, terdapat cerita-cerita yang menggugah dan perjalanan spiritual yang menginspirasi. Ikuti kami dalam menyelami kisah pemakaman maklah, tempat di mana sejarah dan spiritualitas bertemu, dan temukan rahasia di balik keistimewaan tanah ini. Namun, sebelum kita lanjutkan, mari baku hantam di kolom komentar agar semakin bermanfaat video ini, berikan komentar terbaik antum di video ini agar yang lain ikut baku hantam. Terima kasih. Pemakaman maklah yang terletak di Mekah memiliki sejarah panjang bagi umat Islam. Kuburan yang bernama lengkap Makbaroh Janatul Maklah ini sudah ada sejak zaman Arab Jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus menyebarkan agama Islam di semenanjung Arab. Maklah dalam bahasa Arab memiliki arti tanah yang lebih tinggi. Dalam buku, Encyklopedia Fiki Haji dan Umrah, Karya Gus Arifin, Maklah dikenal sebagai salah satu kompleks pemakaman bersejarah karena keluarga Nabi Muhammad S.A.W. dimakamkan di sini. Jaraknya diperkirakan hanya sekitar 1,1 km arah utara dari Masjidil Haram. Keluarga Nabi yang dimakamkan di Maklah antara lain istri Rasulullah, Hadijah, dan dua anak beliau, Al-Qasim bin Muhammad serta Abdullah bin Muhammad. Begitu juga kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib bin Hashim, dan pamannya, Abu Talib, juga dimakamkan di Maklah. Karena pemakaman Maklah adalah tempat yang mulia, tidak sembarangan orang bisa dimakamkan di tempat tersebut. Mereka yang dimakamkan di Maklah harus memiliki derajat keilmuan yang tinggi, serta kontribusi yang besar bagi orang lain. Terdapat tidak kurang dari 15 ulama Nusantara yang dimakamkan di Maklah. Berikut adalah tokoh-tokoh besar yang pernah dimiliki Indonesia, dan dimakamkan di pemakaman Maklah. 1. Syaif Nawawi al-Bantani Syaif Nawawi bin Umar al-Bantani lahir di Banten, Indonesia, pada tahun 1813. Beliau adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan keahliannya dalam ilmu fikih dan tafsir. Syaif Nawawi menulis banyak kitab yang masih digunakan hingga sekarang. Beliau wafat pada tanggal 29 Maret 1879. Yang kedua ada Syaif Ahmad Hatib al-Minangkabawi. Syaif Ahmad Hatib al-Minangkabawi lahir di Sumatera Barat, Indonesia, pada tahun 1860. Beliau adalah seorang ulama terkemuka yang mengajar di Masjidil Haram, dan memiliki banyak murid dari berbagai negara. Syaif Ahmad Hatib wafat pada tanggal 13 Maret 1916. Yang ketiga ada Syaif Abdul Hamid al-Qudsi. Syaif Abdul Hamid al-Qudsi lahir di Kudus, Jawa Tengah, Indonesia, pada tahun 1864. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dengan ketokohannya dalam bidang tasawuf dan pendidikan. Syaif Abdul Hamid wafat pada tanggal 12 Mei 1915. Yang keempat ada Syaif Mahfudz Etarmasi. Syaif Mahfudz Etarmasi lahir di Tremas, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, pada tahun 1868. Beliau adalah seorang ulama yang ahli dalam ilmu hadits, dan banyak menulis kitab yang menjadi rujukan. Syaif Mahfudz wafat pada tanggal 22 Maret 1920-an. Yang kelima ada Syaif Ahmad Nahrawi al-Banyumasi. Syaif Ahmad Nahrawi al-Bantani lahir di Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama yang memiliki keahlian dalam bidang fikih dan tafsir. Syaif Ahmad Nahrawi wafat pada tahun 1926. Yang keenam ada Syed Muhsin bin Ali al-Musawah. Syed Muhsin bin Ali al-Musawah lahir di Indonesia, dan dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki keilmuan tinggi dalam bidang tasawuf dan dakwah. Beliau wafat pada tanggal 28 September 1930. Yang ketujuh ada Syaif Ali bin Abdullah al-Banjari. Syaif Ali bin Abdullah al-Banjari lahir di Kalimantan Selatan, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama besar yang terkenal dengan ketokohannya dalam bidang ilmu agama. Syaif Ali bin Abdullah wafat pada tahun 1958. Yang kedelapan ada Syaif Abdul Muhaymin bin Abdul Aziz al-Lasemi. Syaif Abdul Muhaymin bin Abdul Aziz al-Lasemi lahir di Indonesia, dan dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki kontribusi besar dalam pendidikan Islam. Yang kesembilan ada Syaif Abdul Qadir al-Mandaili. Syaif Abdul Qadir al-Mandaili lahir di Mandailing, Sumatera Utara, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama yang dikenal dengan ketokohannya dalam bidang dakwah dan pendidikan. Syaif Abdul Qadir wafat pada tanggal 18 Agustus 1965. Urutan ke-10, ada Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Hashim Asyari. Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Hashim Asyari lahir di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama besar yang dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, Kiai Haji Abdul Karim wafat pada tahun 1972. Yang kesebelas ada Kiai Haji Muslih Merangen, Demak. Kiai Haji Muslih Abdul Rahman Merangen lahir di Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama yang memiliki kontribusi besar dalam pendidikan dan dakwah Islam. Sebagai tambahan, Kiai Haji Muslih wafat pada tahun 1981. Yang kedua belas ada Syaif Abdullah Durdum Al-Fadhani. Syaif Abdullah Durdum Al-Fadhani lahir di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dengan keahliannya dalam ilmu fikih dan hadits. Kemudian, Syaif Abdullah wafat pada tanggal 27 April 1987. Yang ketiga belas ada Syaif Yassin Al-Fadhani. Syaif Muhammad Yassin bin Isa Al-Fadhani lahir di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Beliau adalah seorang ulama yang dikenal dengan ketokohannya dalam bidang ilmu hadits. Selanjutnya, Syaif Yassin wafat pada tanggal 23 Juli 1990. Yang keempat belas ada Syaif Abdul Fatah Rawa. Syaif Abdul Fatah Rawa lahir di Indonesia dan dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan dakwah. Oleh karena itu, beliau wafat pada tahun 2003. Yang kelima belas ada Kiai Haji Maimun Zubair Sarang Rembang. Kiai Haji Maimun Zubair lahir di Rembang, Jawa Tengah, Indonesia, pada tahun 1928. Beliau adalah seorang ulama besar yang dikenal dengan ketokohannya dalam bidang fikih dan tasawuf. Dengan demikian, Kiai Haji Maimun Zubair wafat pada tanggal 6 Agustus 2019. Melalui perjalanan panjang sejarah pemakaman maklah, kita tidak hanya menyaksikan jejak langkah para ulama besar yang telah meninggalkan warisan spiritual yang mendalam, tetapi juga merasakan kekuatan keilmuan dan keteladanan yang mereka bawa. Dari Tanah Suci Mekah, yang melintasi zaman dan generasi, para ulama ini meninggalkan jejak yang tak akan pudar oleh waktu. Dengan demikian, setiap nama yang terukir di maklah adalah cermin dari dedikasi dan pengabdian mereka terhadap ilmu dan agama. Mereka bukan hanya dikenang oleh nama, tetapi oleh setiap ajaran, setiap karya, dan setiap kontribusi yang membentuk perjalanan spiritual umat Islam di seluruh dunia. Akhir kata, mari kita ambil inspirasi dari warisan mereka untuk terus memperdalam ilmu, menebar kebaikan, dan menjaga nilai-nilai luhur yang mereka tanamkan. Sebab, seperti halnya maklah yang terus berdiri sebagai saksi sejarah, warisan mereka akan terus hidup dalam hati dan tindakan kita. Semoga, dengan memahami dan menghormati perjalanan mereka, kita dapat melanjutkan estafet pengetahuan dan kebajikan yang mereka tinggalkan, serta menjadikan setiap langkah kita sebagai bagian dari jejak yang mulia dan berarti dalam sejarah umat manusia.